selamat menikmati hai 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 ketemu lagi salam lestari bertemu lagi dengan saya dalam perjalananku menguak keindahan-keindahan alam beserta manfaatnya hai dur kali ini saya gak sendiri gak berdua tapi rombongan bersama teman-teman menuju ke suatu bukit atau sering disebut juga dengan gunung di daerah Wonosobo yaitu Gunung Perahu selamat pagi selamat pagi kami mulai berangkat dari Jogja pukul 11 siang ya rencana sih pagi tapi dikarenakan beberapa teman ada yang mempunyai agenda dulu jadi kita sepakat berangkat kalau semua urusan sudah selesai agar nanti muncak dengan hati plong tidak ada pikiran yang tertinggal dan pendakian yang nyaman ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di Perahu dulu sempat pengen tapi belum ada teman belum ada waktu Perahu memiliki base camp yang terbagi di daerah Dieng dan daerah Wonosobo dari patah banteng, poates, Dieng dan kali ini kami memutuskan untuk melakukan pendakian start dari base camp ikil merana selamat sore pendakian yang kedua setelah lama vakum dari lawu bersama tim ember pedat apa yang mau? ikir merana ikir merana orang kaki peta juga? kaki ya? kaki peta ini kaki peta ini lanjut oke lanjut ini masih jam 6 kurang 1 per 4 aku dulu mau usaha oh iya kamu belandangnya oh iya belandangnya iya aku banget oke lanjut bismillah alon alon gila nih leren juga aku agaknya ini boleh aman bul aman aman leren juga bukan leren view ini tetap istimewa kira-kira kesel lu ini masalah yang semoga Terima kasih telah menonton 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 banget pokoknya di gunung itu cuma adanya jalan makan tidur diulang-ulang terus selamat pagi dikarenakan tadi cuaca kurang mendukung untuk melihat sunres pukul 6 pagi kita mulai bangun dan mulai masak memasak memasak kesukaan saya daging sosis tapi teman saya ada yang membawa sayur jadi kita nyayur sob di atas gunung tepat pukul jam 9 pagi kita mulai perjalanan kembali menuju ke puncak perahu selamat pagi dikarenakan tadi ngepluk ini udah jam 9 kita menuju ke puncak pokok kencang bogor Ya udah udah tuhnya masih ketutup apa di sini kabut masih belum dapat pemandangan halo halo di atas pos tiga terdapat persimpangan kalau ke kanan menuju ke base camp waters kalau ke kiri menuju ke puncak jadi kalau kalian pulang mau menuju ke arah ikir merana kalian ambil belok ke kanan jangan belok kiri nanti ke satar ke atas ngomong-ngomong nih perjalanan pertama saya di perahu sudah lama pengen kesini ini mumpung ada teman-teman mau diajak kembali udah sakum lama mendaki saya jika udah ngomong kemarin seperti tahu sekarang juga di tahu ampang-apang kita bosik lebih botor kan, kan wow, wow wow, wow, wow war, war, war war, war randuang lanjut tadi malam sempet Hai ngekam di pos tiga yang kerekam karena gelap jalannya sampai pos tiga jam-jam setelapan tak semalam di sana bangun pagi mau muncak dari sunrise tapi kabut ini jam 9 tadi udah mulai kebuka kita lanjut mau ke puncak ayo bang video klip kabut-kabut masih sehat lapar belum udah cuaca masih berkabut lewat savana katanya udah hampir sampai puncak tapi kabutnya masih tebal belum mau hilang masih yang di belakang yang di depan juga masih dia mulai lapar kurang lebih jam 10 siang kita sampai di sunrise camp padak banteng pertama kita kira ini puncaknya ternyata masih panjang sempat kesasar cari jalur tanya kanan-kiri enggak ada yang tahu ternyata kita masih melipir ke arah kanan masih bingung puncaknya dimana Kono tadi sempat nyari-nyari akhirnya ketemu rombongan lain dan hanya ke arah sini ini udah jam 10 dulu RTW puncak sempat kesasar dari sunrise camp pos patak banteng terakhir sudah terbilang landai pemandangan pemandangan sabana-sabana hijau yang indah sekali ini pokoknya rapingin Bali enggak pengen pulang sepertinya di depan sudah puncak masih selimuti kabut ternyata lama juga dari pos tiga sampai puncak sudah jam 11 tadi start dari jam 9 pagi karena kita jalan santai menikmati kabut masih kabut dari pagi tadi nggak ada sunrise setelah kurang lebih 2 jam perjalanan terakhir bisa menikmati akhirnya di depan itu puncak kemandangannya sebelum puncak sabana mantep pokoknya dengan ditemani kesukaan saya kabut ternyata belum puncak masih di camp area telagaburung ternyata puncak ternyata puncak ternyata puncak disana yuk lanjut perjalanan menuju puncak di depan sudah puncak menanjak sedikit namun namun tembol amun bul amun teman sih akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari pos tiga yang katanya cuma 30 menit ternyata lebih ternyata lebih itu mas-mas yang disana itu anda berbohong oke lanjut halo guys temuk bang pang semangit puncak tinggal di depan di puncak terdapat seonggok orang sekarang jam 11 lewat 10 dari yang kemarin estimasi cuma dua jam naik sampai puncak akhirnya sehari sampai puncak dari berangkat rencana mau pagi ternyata ngarepsi ke siang hari akhirnya sampai base camp sore jam lima mulai naik setengah enam sampai pos tiga jam delapan malam saya kewer bang sunu lapar ndak dan dari pos tiga mulai start dari jam 9 pagi yang katanya cuma 30 menit mas-mas tadi anda berbohong sampai sini dua jam sampai puncak jam 11 lewat 10 kita foto-foto langsung lanjut ke pos tiga laki ini sudah lewat tinggal balik ada yang lainnya tak putar-putar kita pulang ke pos tiga laki balik kalian yang keperau dari puncak terlihat segoro pengilon Oh topong pengilon sebelah sana itu kelihatan dari puncak di sana dari diang utara kawasileri kelihatan dari sini yuk pelan-pelan tempat teman juga di depan kita pulang tapi makan dulu masak sarden merasakan yang banyak atau tidak yang punya atau tidak atau tidak Mungkin sampai sini perjalananku bersama teman-teman ke Gunung Berau Seperti biasa, nanti-ntinya saya berpesan kepada kalian Agar cintai alamu, agar kelak nanti alam menjagamu Jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya Kurangi sampah plastik Salam Lestari, Kaki Langi Sampai jumpa 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 Terima kasih.